Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi pada kali ini kita akan membahas tentang biaya tenaga kerja dimana biaya tenaga kerja yang akan kita bahas di kali ini adalah soal latihan pada perusahaan manufaktur berikut ini adalah contoh soalnya PT ABC menggunakan tenaga kerja untuk memproduksi baju pesanan di bulan Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut yang pertama menggunakan tenaga kerja langsung selama 2.000 jam dengan tarif 10.000 per jam kedua menggunakan tenaga kerja pemasaran dengan tarif 5 juta lalu yang ketiga menggunakan tenaga kerja administrasi dan umum dengan tarif 3 juta dari data di atas ini ketiga ini kita diminta yang pertama membuat jurnal pemakaian tenaga kerja yang kedua membuat jurnal pengalokasian biaya tenaga kerja yang ketiga jurnal pembayaran gaji dan upah berikut ini adalah langkah untuk mengerjakannya yang pertama kita kerjakan dulu permintaan pertama jurnal pemakaian tenaga kerja untuk jurnal pemakaian tenaga kerja ini maka jurnal yang kita buat adalah yang kita buat disini jurnalnya adalah gaji dan upah kreditnya adalah utang gaji dan upah angkanya didapat dari 2.000 dikali dengan 10.000 yaitu 20 juta lalu ditambah dengan 5 juta dari tenaga kerja pemasaran dan 3 juta dari administrasi dan umum total keseluruhan adalah 28 juta nah seperti ini jurnalnya oke ini adalah jurnal pemakaian tenaga kerja jadi debitnya adalah gaji dan upah kreditnya adalah utang gaji dan upah berikutnya jurnal pengalokasian dari biaya tenaga kerja berarti jurnalnya pertama ini kan menggunakan tenaga kerja langsung berarti BDP biaya tenaga kerja langsung berarti BDP BTKL senilai 2.000 dikali dengan 10.000 yaitu 20 juta nah berikutnya adalah menggunakan tenaga kerja pemasaran berarti beban gaji beban gaji bagian pemasaran senilai 5 juta yang ketiga menggunakan tenaga kerja administrasi dan umum berarti kita pakai akun beban gaji beban gaji administrasi dan umum 3 juta kreditnya adalah gaji dan upah senilai 28 juta lalu yang ketiga jurnal pembayaran ya ini dia ya yang ketiga jurnal pembayarannya adalah debitnya utang gaji dan upah senilai 28 juta dan kreditnya adalah kas jadi untuk menggunakan tenaga kerja langsung sebesar 20 juta dan biaya tenaga kerja pemasaran 5 juta dan biaya tenaga kerja administrasi dan umum jurnal yang kita buat yang pertama tentang pemakaiannya adalah gaji dan upah kreditnya adalah utang gaji dan upah sebesar 28 juta semua bebannya ditambahkan lalu yang kedua pengalokasian biaya tenaga kerja jadi dirincikan disini kan ada 3 rincian ini kita jabarkan satu berarti BDP BTKL 20 juta didapatkan 2 ribu dikali 10 ribu lalu ada beban gaji bagian pemasaran 5 juta dan beban gaji ADN umum 3 juta kreditnya adalah gaji dan upah lalu jurnal pembayarannya adalah utang gaji dan upah kreditnya adalah kas demikian video kita kali ini terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati